Intro Ada pemandangan cukup menegangkan mewarna laga persi jam melawan Arema FC tadi malam Seperti diketahui pertandingan bukan ke-7 beri Liga 1 antara persi jam Jakarta versus Arema FC berakhir dengan kemenangan tim Singoidan 1-0 Pada pertandingan tersebut terlihat keeper persi jam Jakarta Andri Tani Ardiyasa langsung berlari menuju wasit Oki Dwi Putra ketika gol Markus Simi dianulir pada masa injury time Sebagai kapten dia tidak terima gol tersebut dianulir, baginya dan tim gol itu adalah sah Bahkan setelah pertandingan Andri Tani belum berhenti melakukan protes, dia terus berbicara kepada Oki Merasa kesal dicurangi, Andri Tani Ardiyasa ngamuk dan sebut wasit Oki Dwi Putra begini Andri Tani merasa selalu dirugikan ketika wasit Oki Dwi Putra memimpin pertandingan persi jam Jakarta Karena tiap kali wasit Oki yang memimpin persi jam selalu dirugikan Bisa dilihat beberapa pertandingan kami yang wasitnya Oki, ujar Andri Tani setelah pertandingan Kami harus lebih hati-hati dan memberikan tekanan lebih kepada wasit agar tidak sembarangan lagi kepada persi jam Tegasnya Andri Tani juga mempertanyakan kenapa wasit seperti Oki masih ditunjuk untuk memimpin pertandingan di Liga 1 Andri Tani pun menyerahkan semua keputusan kepada PSSI dan berharap ada ketegasan atas apa yang telah dialami oleh persi jam Jakarta Disangsi atau tidak, saya serahkan kepada komite wasit PSSI Tapi kalian bisa menilai sendiri bagaimana kepemimpinannya tadi, kemarin Lanjutnya mengakhiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya